assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton pada kesempatan ini saya tidak akan memasak jenis masakan tertentu tetapi hanya sekedar memberikan tips sederhana tips ringan cara merebus sayuran agar terlihat hijau dan lebih tahan lama bagaimana prosesnya? ayo kita ikuti selamat menikmati alhamdulillah penonton ini hasil rebusan tadi terlihat sangat hijau bisa dibuat lebih tahan lama dengan cara dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin semoga info ini bermanfaat selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati